Kawasan wisata Gunung Bromo di empat pintu masuk akan ditutup total sejak Jumat ini sampai 24 Juni mendatang. Penutupan dilakukan karena suku Tengger akan menggelar hari raya yakni Kasada 2024. Selain itu, usai ritual Kasada akan dilakukan pembersihan sampah di area wisata Bromo. Penutupan dilakukan di empat pintu masuk Bromo yakni di pintu Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Malang dan Kabupaten Pasuruan. Bagi wisatawan yang sudah terlanjur memesan penginapan, bisa menjadwalkan ulang agar bisa berkunjung ke Gunung Bromo. Tim Liputan CNN Indonesia